Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Kembali lagi di channel Jepara Furunitru Center Ya jadi ini adalah Saya mengenalin kursi sudut terbaru Yaitu kursi sudut domini Namanya teman-teman Jadi sebelumnya belum pernah saya posting Tapi sebelum saya Jelaskan Yuk subscribe dulu channel ini Kemudian follow juga instagram kami Di atmep.jepara Kalau yang mau lihat produk persarga Anda bisa kunjungi website Kami di http Ceparafurnitrucenter.com Terima kasih Baik teman-teman semua Ini merupakan salah satu kursi sudut Minimalis modelnya Tapi kita tetap membawa Konsep ukiran Karena kalau di bagian sandernya Cuma polos aja itu Nanti tidak kelihatan Bagus ya Jadi kita kasih ukiran Di bagian sandernya ini Adalah bunga mawar Kemudian ada Titik-titik Kemudian garis-garis Kayak selendang gitu Kemudian selain itu Kita kasih bulatan-bulatan juga Ciri khas dari kursi tamu Sudut domini ini Adalah bagian samping Melengkung Ya kemudian Dan ada tangannya kotak di bagian atas Ini untuk ukuran sendiri Ini sama dengan model-model kursi sudut yang lain Dan kursi tamu ini itu harganya juga umum ya Enggak mahal-mahal amat Jadi ini mulai ada stok dan mulai dibuat di Cepara Tapi tidak begitu banyak Karena produknya masih baru Ini adalah ciri khas yaitu di bagian tangan seperti ini Ini membutuhkan kayu yang banyak ya teman-teman Mejanya juga oval gitu ya Jadi seperti ini mejanya Dan produk ini memang masih mentah Belum di finishing Karena ini ada model baru Kita ada dua set stok Yang belum di finishing Ini masih antri dalam antrian finishing Dan nanti juga untuk finishing sendiri Kita pastikan adalah warna natural Dan ini kalau sudah jadi ya Kita akan upload juga ya Videonya jika sudah selesai di finishing Untuk harganya sendiri Ini untuk kursi sudut domini Adalah Rp 3.500.000 Itu untuk harga umum Yang ada di Cepara ya teman-teman Untuk nanti kalau sudah jadi seperti apa Tentu kita akan upload di video di selanjutnya Oke terima kasih ya Singkat saja yang saya sampaikan Untuk ukuran sendiri Ini nanti panjangnya adalah 240an cm Kemudian lebarnya adalah 275 cm Ini ukurannya Jadi untuk ruangan minimal adalah 2x3 meter gitu ya Terima kasih sudah nonton tentunya Stay terus di channel kami Cepara Furniture Center Nantikan update-update kursi Atau produk-produk mebel Cepara terbaru Yang tentunya harga bervariatif dan bersaing Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton